Intro 16 tim Kutsal Pelajar Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah ikuti turnamen yang diselenggarakan Komunitas Damai Komuniti bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Turnamen yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipusatkan di Gedung Olahraga Aik Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan digelar dalam rangka menyambut Kult Republik Indonesia ke-74 sekaligus perkenalan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan kepada para pelajar di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Ulianto Hutagalung, Ketua Prodi Pendidikan Ekonomi menyebutkan dengan dilakukannya kegiatan ini animo pelajar Sibolga dan Tapanuli Tengah sangat tinggi untuk menambah ilmu di UMTS yang kini memiliki 16 jurusan pendidikan. Termin pusat ini diikuti 16 tim yang berasal dari pelajar se-Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tujuan kita tentunya yang pertama adalah bagaimana kita bisa membantu adik-adik untuk tetap menjaga kebukaran tubuhnya dan bisa terhindar dari pemakaian narkoba karena dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang sehat juga dan kemudian kita juga mensosialisasikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan agar adik-adik kita juga yang nanti berprestasi kita menantikan juga di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kita akan menyiapkan beasiswa bagi adik-adik kita yang berprestasi di bidang olahraga yang ingin bergabung di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan untuk bisa melanjutkan program S1-nya. Turnamen Futsal Pelajar tersebut dibuka oleh Camat Sibolga Selatan Deddy Rahman Saleh Lubis. Liputan kontributor Putma Suryadi, Rizky Ramadan, N2STV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!